Hai teman-teman. Hei. Aku tidak percaya kita bisa nonton film di taman sementara berkumpul di dalam kemper. Benar, aku sangat bersemangat. Tidak ada hal lain yang ingin kulakukan. Hei, jadi pesan teks apa dengan 18 juta tanda seru tentang skipper mengasuh bayi? Hai semuanya. Pesan teks apa itu? Ya, aku harus berbagi kabar yang menyenangkan dan tanda serunya hanya sekitar lima bahwa kau mengasuh bayi untuk pertama kalinya. Apa? Skipper? Mengasuh bayi? Iya, bukankah itu menyenangkan? Itu bukan ide yang buruk. Terima kasih, aku siap untuk itu. Ya, itu baru adikku. Tenang, santai, dan terkendali. Apa sebaliknya kita pergi? Aku punya tempat parkir terbaik yang sudah dipilih. Ayo kita lakukan. Semua siap. Hei, skipper. Hei, Barbie. Ini dia, bayi bonggo. Oh, si kecil ini benar-benar manis. Hoho, hei. Terima kasih. Kau akan sangat bersenang-senang dengannya. Dan bahkan dengan yang ini. Benar-benar hebat. Oh, lihat itu. Bayinya ada dua. Aku sudah mengirim pesan pada ibumu tentang Johnny, bukan? Atau aku lupa? Baiklah, nanti aku kirim pesan dari acara. Selamat bersenang-senang di taman. Aku tidak ingin pergi, tapi skipper tidak memintaku untuk tinggal. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin meremehkan keyakinannya, tapi... Katakan saja, sirasatku tidak baik tentang ini. Kita tidak punya banyak waktu. Ini rencananya. Setelah kita membilasnya, kita akan mengembalikannya ke dalam dan mulai bekerja. Niki sudah punya beberapa ide. Teresa akan membantu dengan spesifikasi teknisnya. Tolong jelaskan, Niki. Baiklah, aku punya beberapa ide tema. Ada kapal perompak. Stasiun kereta api. Kan, aku suka itu. Atau karena kita tahu Chelsea sangat menyukai kue mangkuk? Tidak. Terlalu cepat. Iya, terlalu cepat. Ups. Ya, maaf. Itu semua ide yang hebat, Niki. Sungguh, tapi... Kita butuh sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang terasa seperti Chelsea. Sebenarnya, aku punya ide. Bagus. Katakan. Baiklah, jika kau membawanya ke sini. Oh, dan aku tambahkan ini di sini. Mengerti, kan? Uh-huh. Oh, ya. Dan mungkin sesuatu seperti ini di sini. Iya, itu dia. Kau membaca pikiranku. Aku suka. Itu sempurna. Bagus. Bagus. Jadi, Niki, Teresa, dan aku akan membersihkan dan menyiapkan clubhouse. Stacey dan Skipper, aku ingin kalian berdua mengawasi kalau Chelsea pulang. Bisakah kalian merencanakan sesuatu yang mengalihkan perhatiannya? Siap, kakak. Operasi kejutan untuk Chelsea dimulai. Hah? Hai, Chels. Bagaimana hasilnya? Semua baik-baik saja? Anak-anjing sudah bisa membaca? Tidak satu katapun. Mereka tidak fokus selama waktu bercerita. Mereka hanya ingin bermain. Lalu memakan tugas PR mereka. Itu lucu. Karena kau tahu, anak-anak selalu bilang anjing memakan. Oh, oke. Baiklah. Setidaknya kau sudah berusaha. Tapi itu tidak cukup. Aku pasti melakukan kesalahan. Kau tahu? Saat sesuatu terasa sangat sulit, mungkin kau harus coba cara lain. Gabungkan semua hal, seperti bacakan buku untuk anak anjing. Aku sudah membacakan semua buku yang aku punya. Dan itu sudah jutaan kali. Bahkan... Mungkin itu masalahnya. Mereka hanya bosan. Yang aku butuhkan adalah buku baru. Oke, ide yang bagus. Tapi aku tidak punya uang untuk membeli buku baru. Ya, ada cara lain mendapatkan buku. Turnamen golf yang ayah dan aku ikuti adalah kegiatan amal untuk perpustakaan setempat. Barbie, kau memang jenius. Aku bisa mengadakan kegiatan amal golf miniatur. Supaya orang-orang menyumbangkan buku baru. Tentu. Maksudku adalah meminjam buku. Tapi kita akan memulai perpustakaan anak anjing yang paling pertama. Bagaimana menurut kalian? Ilin membuat sejarah? Rasa semuanya setuju. Aku wali kotanya. Bagaimana bisa terjadi? Kau terpilih? Itu cukup keren. Ikut dengan ku wali kota. Pertemuan pertamamu sudah tiba. Halo. Jurnalis pemenang penghargaan reporter Barbie. Senang bertemu anda wali kota. Ada komentar tentang krisis? Aku wali kota dan reporter juga. Di kota masa depan tidak ada yang mustahil. Baiklah. Jadi, tunggu. Kau bilang ada krisis? Ini kabar terkini. Wali kota Barbie sepertinya tidak siap untuk bencana yang akan tiba. Tidak. Hanya saja. Apa yang kau... Anda mengenal ini? Prestasi terbesar anda. Sistem transportasi cepat baru kota masa depan. Rumah yang baru dibuka untuk hewan tuna wisma. Taman piknik indah untuk perayaan keluarga. Semua karena anda wali kota Barbie. Karena anda benar-benar peduli terhadap warga kota ini. Aku tahu, tapi... Kalian dengar? Dia bilang dia peduli. Tapi, masih tidak punya rencana untuk melindungi kita dari benda langit aneh yang sedang mengarah ke sini. Apa yang kau bicarakan? Seperti pertama dilaporkan di sini. Benda Raksasa Aneh Meluncur Menuju Kota Masa Depan. Maaf ya. Tapi tidak ada benda raksasa aneh yang terdaftar dalam jadwal wali kota hari ini. Lebih baik periksa ulang. Aku baru saja melaporkannya. Oh, ini dia. Pukul 2 siang. Benda Raksasa Aneh Menuju Kota Masa Depan hari ini. Hah? Kenapa aku melewatkan ini? Itu hanya berarti satu hal. Bahwa aku dipecat? Wow. Keanehan ada di mana-mana hari ini. Tidak. Artinya jika aku wali kota, aku harus menangani ini. Bisa kau beri informasi tentang bendaannya di langit? Dari sumber yang terpercaya? Seperti seorang ilmuwan yang tahu tentang planet, galaksi, dan ruang angkasa? Segera. Boli kota Barbie, cepat ke sini. Kau harus melihat ini. Itu adalah salah satu pagi di Malibu yang terasa begitu menyenangkan. Ups, maafkan aku. Lalu menjadi lebih baik. Aku tidak percaya ini. Tidak apa-apa. Kita tidak butuh piringan hitam itu. Tidak, bukan tentang piringan itu. Tangan DJ Chipshot terkirir karena terlalu berlebihan menggesek piringan. Kau tahu? DJ yang selalu kuinginkan. Dia ingin aku menggantikannya di Fun Fling. Wow, Fun Fling. Festival musik besar di gunun pasir itu. Dengan sekitar ribuan dan ribuan dan ribuan orang. Daisy, kau akan tampil untuk lebih dari seluruh populasi di Malibu. Baik, aku mengerti. Akan ada banyak orang. Wuhu! Menakjubkan! Bagaimana cara bersilu seperti yang dilakukan di acara olahraga? Aku harap aku bisa bersilu. Daisy, ini menakjubkan. Benar, ini mimpimu. Dan aku bisa mengatakan, aku tahu kau bisa. Karena ini saatnya. Aku akan merancang penampilan khasmu. Sesuatu yang mencolok, tapi tidak menyelaukan. Baik, mungkin menyelaukan. Aku jadi penyelam panggung yang ketunjuk. Awas yang di bawah! Wuhu! Kau tahu apa artinya ini? Jalan-jalan! Jalan-jalan! Wuhu! Dalam fun Barbie! Ya, tidak ada yang lebih dari dream camper. Wuhu! Ya! Kau siar? Pasti menyenangkan tidak memikirkan apapun kecuali bermain saja. Barbie? Honey memikirkan banyak hal. Mengejar kupu-kupu, mengubur tulang, belajar trik baru. Oh, tentu saja. Dan dia harus melindungi kita. Melindungi kita dari apa? Dari banyak hal buruk yang tidak kita ketahui sama sekali. Benar, Honey? Hal-hal semacam apa? Hei, kalian lihat mainan karet Rocky? Tidak, maaf. Jadi hal semacam apa? Ya, aku rasa tidak apa-apa memberitahu ini sekarang. Beberapa malam lalu, selagi kita semua tertidur, DJ menemukan rencana licik mengerikan. Dapat! Rocky, Honey, letakkan itu. Dengar. Ada yang salah dengan mainan karetnya. Boneka buaya yang mengerikan? Itu aligator, Honey. Bukan buaya. Boneka buaya kebanyakan ada di Asia dan Afrika. Aku tidak akan pernah mempercayainya. Satu hari nanti akan ku tangkap dia, ku gigit, ku punya, dan kugoyangkan. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun, Rocky. Apa yang kau lihat, DJ? Aku tidak bisa memberitahumu di sini. Ini membutuhkan pertemuan rahasia. Hei, ada apa? Ada pertemuan rahasia, Taufi. Astaga, aku suka ini. Lalu mereka pergi ke tempat persembunyian rahasia. Jadi, anak-anak anjing saling bicara? Tentu saja. Menurutmu, apa mereka menulis surat? Baiklah, kembali ke ceritanya. Kami semua sedang berkumpul saat. Surat datang. Bagus! Oh, Chelsea. Apa lampu pesta bola diskoku sudah datang? Belum. Tapi jika kau mencari benda aneh, ada amplop besar robot ini. Amplop robot? Amplop robot seperti apa? Yang seperti robot. Dengan gambar robot di atasnya. Tidak mungkin. Ada robot sungguhan di dalamnya. Tidak. Rancanganku berhasil masuk final untuk pameran robot semua negara bagian. Dengar ini. Harap bergabung dengan finalis lainnya untuk kesempatan seumur hidup untuk menghidupkan robot impianmu di pameran robot. Oh, sayang. Itu luar biasa. Apa artinya itu? Itu berarti aku berkesempatan mengubah PR sainsku menjadi robot sebenarnya di pameran robotika terpenting di negara ini akhir pekan ini. Akhir pekan ini. Kalian tahu, aku tidak suka robot tua yang jelek. Kau benar-benar bahagia saat kau membuka surat itu. Maksudku, itu bukan seperti robot yang akan menyelamatkan dunia, kan? Maksudku, kau tahu, kecuali kau ingin menjelajahi planet jauh dan... Atau melakukan operasi penting dari jarak jauh? Aku tidak akan melewatkan ulang tahun pernikahan ke dua puluh kalian. Siapa yang akan mengatur semuanya dan menggantung semua dekorasi? Dan halo? Aku bisa menanganinya. Lagipula, seberapa rumitnya pesta kecil yang kau adakan. Ya, itu sangat menarik. Ayah? Oh, ayolah. Equinox-nya besok malam. Ayah hanya pemanasan. Apa itu Equal Ox? Equinox. Keseimbangan kosmik sempurna akan siang dan malam. Waktu di mana telur bisa merasakan keselarasan bola sempurna dan bisa berdiri sendiri. Wow! Ayah dan aku punya tradisi pergi di tengah malam untuk melihat meteor dan menyimbangkan telur. Itu seru. Kami minum coklat panas, makan pizza salad kari. Dan ayah membuat banyak lelucon buruk. Buruk? Kau suka lelucon telur ayah. Usiaku bukan 6 tahun lagi, ya. Hei, itu diskriminasi usia. Dan kenapa kalian tidak pernah memberitahuku soal ini? Hah. Ya, ayah rasa kau sudah tidur setiap kami pergi. Ya, ini seperti tradisi ayah dan anak. Seperti Stacy dan ayah selalu berjalan di atas tali di beach fest. Tadaaa! Dan di posisi kedua, George dan Stacy Roberts. Kedua? Kedua? Siapa yang lebih baik dari kita? Tidak bisa bersaing dengan itu. Atau ayah dan Skipper pergi ke jewis expo setiap musim semi. Hmm, semua itu seru. Aku ingin tradisi bersama ayah. Tentu saja. Setelah ayah simpan semua belanjaan, ayo kita mulai memikirkan ide hebat. Bagus. Hah, Barbie kira-kira sosiamu saat kami pertama kali pergi saat iku inox. Besok kita tetap pergi, kan? Oh, tentu saja. Itu malam kesukaanku dalam setahun. Kita bisa jadikan kunjungan peri atap ini pengalaman ajaib Chelsea yang tidak terlupakan. Lihat semangat itu di matanya. Perlawanan itu sia-sia. Kami ikut. Hebat. Baiklah. Siapa yang punya pingguin pendek? Baik. Jadi tidak ada yang punya pingguin. Bukan masalah. Kita bisa membuat seolah-olah dokter Ernesto ada di sini. Caranya? Hmm, mungkin membuat suara pingguin batu? Seperti... Hmm, mungkin bukan suara yang tercekik sesuatu. Kau hampir mirip. Baiklah. Sekarang kita siapkan hal lainnya dari peri atap, seperti kelopak mawar dan musik seruling. Baiklah. Baik, keluarga Robert bersorak pada hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Lihat kelopak mawar merah muda. Benarkah? Dan ada lagi di bawah. Apa menurutmu itu berasal dari peri atap? Wow, mungkin saja. Oh, mungkin saja. Oh. Tanpa alat listrik, sayang. Tanpa alat listrik, sayang. Ups, maaf. Tentu aku bisa melakukan banyak tugas dengan baik. Itu Ken, sahabat dan tetanggaku sejak lama sekali. Sejak terakhir kali kau lakukan ini? Yap, saat pertama kami pindah ke Malibu. Dan hari ini, hampir 10 tahun kemudian, keluargaku akhirnya pindah ke Dream House baru. Yang berada di tempat yang sama dengan rumah lama kali. Di tanah pemakaman bajak laut kuno. Stacey, tidak ada hantu berkaki kayu di sini. Tapi fakta yang menarik, kami semua membantu merancang tempat ini. Kamarku yang paling keren. Kau mendengarnya lebih dulu. Kamar skipper dan Stacey adalah yang paling keren. Tapi jangan memutuskan sebelum melihat kamarku. Lihat ini, Barbie. Aku mengajari dacos beberapa trik. Ini pasti akan mengesankan pemiliknya. Baiklah. Dacos, duduk. Sekarang kejar ekormu. Sekarang, duduk dan memohon. Bagaimana menurutmu? Bagus. Aneh. Tapi bagus. Untuk berjaga-jaga, aku sendiri juga punya beberapa trik. Taktoh. Punya barang lain untuk obrol barang bekasku? Chelsea, lihat sekelilingmu. Aku sudah membereskan kamarku. Aku mau bebaskan diriku dari benda-benda duniawi. Hah? Benarkah? Piringan hitam bukan sampah. Itu adalah cara hidup. Jadi punya sesuatu yang bukan piringan hitam? Misalkan ini. Foto Hello Creamy yang sudah ditandatangani. Jika kau pikir seseorang mengiminkannya. Tandatangan yang meragukan. Karena Hello Creamy bukan orang sungguhan. Itulah yang menyadikannya istimewa. Akanku ambil. Baiklah, apapun yang tenangkan jiwamu. Sampai di mana aku tadi? Oh, 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 oh. Oh, oh. Itu dia. Oh. Baiklah, Duchess. Ayo mulai. Ya, Duchess. Ayo, Duchess. Ayo, Duchess. Ha, 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 ha. Wow, bagus sekali. Menakjubkan. Pemiliknya pasti tidak mau menjualnya sekarang. Jadi, Harriet, apa menurutmu pemilik Duchess akan terkesan? Kita akan segera tahu. Mereka baru saja tiba. Apa? Duchess ternyata milik mereka. Keluarga Rierden. Dasar hewan. Oh, that's a hewan.